Oke, ini adalah demo part kedua Jadi, yang video sebelumnya yaitu sudah dicontohkan mengenai bagaimana cara input menggunakan jadwal Seperti yang ada di sini ya Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu alatnya yaitu ini router Ini Arduino Mega Ini Ethernet Shield W5100 ya Oke, kemudian di sini ada relay dan di sini ada RTC DS1302 Oke, langsung saja kita demokan Pada video sebelumnya yaitu sudah didemokan mengenai jadwal Sudah didemokan yang mengenai ini Nah, sekarang kita mau mendemokan mengenai tambahannya yaitu ada fitur menampilkan ADC di sini Di sini ada menampilkan ADC dan juga ada fitur lagi yaitu bisa menampilkan ini Lampu bisa kendali, jadi kita bisa mengendalikan menggunakan web browser Jadi, di sini ada on kipas, off kipas, on kulkas, off kulkas, on lampu, tengah, lampu teras Oke, nah Di sana, tombol sini akan mengaktifkan ini Jadi, di sini ada 4 buah LED ya Yang menandakan bahwa dia on atau off Oke, sekarang kita coba saja Yang pertama saya akan mengaktifkan ya, on kipas Ini kursornya, bisa dilihat ya, on kipas Saya klik Lihat, kreditnya on Dan saya klik Off sebelahnya ya, sini ya Dia off Kemudian saya klik lagi yang lainnya Sebelahnya Di sini ya, ini Yang sini Bisa dilihat, nah itu Dan saya on kan lagi lampu Saya on kan lagi lampu teras Jadi ada Saya on kan lagi kipas, jadi dia Jadi mereka on semua ya Kemudian saya off kan satu-satu Saya off kan, yaitu di sini Ini saya off kan Saya off kan ini Oke Seperti itu Jadi kita kendali via Ke browser Atau bisa juga Dengan menggunakan smartphone Smartphone bisa kita Yang pertama Yaitu adalah Connect dulu Ke router Jadi aktifkan dulu Wifi-nya Karena kita menggunakan Wifi Oke, kemudian Di sini Pilih Net Router-nya Nah, di sini Connect Connect Oke, sudah Connect Connect Mungkin ada Sesuatu Ya, sebentar Saya Konfigurasi dulu Nah, jadi Selain di Web browser Bisa juga Menggunakan Ini Dengan menggunakan Handphone Handphone Bisa Nah, di sini Input password-nya Ya, jadi Kita harus Input password dulu Oke, harus Sudah Connect Connect Kita harus Connect Nah, connected Ya, connected Nah, langsung Saja Jadi, kita harus Connect ke router Ini dulu Supaya kita bisa Mengakses Arduino-nya Oke, sekarang Buka browser-nya Kemudian ketikan Lagi IP-nya 192 Ups 192 D.1 8 D.0 102 Ini Oke Nah, di sini Juga Sama ya Tampilannya Sama seperti Yang ada di Web browser Misalnya kita Zoom Sekarang kita On-kan di sini Misalnya Misalnya kita Tekan di sini Nanti di sana Juga akan Nyala Misalnya Kita tekan Ini Nyalanya Saya tekan lagi Tombol yang Satunya lagi Di sini Nah, nyala Itu Dan Saya tekan Tombol lagi Yang di Nomor Empat Sini 1, 2, 3, 4 Yang kelima Sini Dilihat Ini saya Off-kan Satu-satu Ini saya Off-kan Satu-satu Oke Seperti itu Saya On-kan lagi Oke Seperti itu Ya Off-kan Oke Kenapa Tadi Light Off Oke Sekarang kita Coba lagi Tadi Club clip Dari Disananya Sekarang Kita coba Lagi Saja Nah Sudah Nyala Semua Oke Kemudian Kita Off-kan Semua Satu-satu Oke Ini Sama Seperti Yang Di Browser Jadi Mereka Smartphone Atau Komputer Itu Sama Saja Oke Mungkin Itu Saja Demo Dari Saya Saya Yanwar Terima kasih Oh iya Untuk Yang Demo Yang Menggunakan Jadwal Bisa Dilihat Video Sebelum Ini Oke Saya Yanwar Terima Kasih Hmm Saja